Puji Tuhan, senang sekali kita boleh kembali di saat teduh kita hari ini Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firmannya Bapak kami mengucap syukur buat hari yang baik yang Tuhan sediakan Hari ini kami boleh kembali belajar akan kebenaranmu Singkapkan itu bagi kami dan biarlah kami makin mengasih engkau Dalam nama Yesus Haleluya, Amen Mari bersama kita buka Alkitab kita dalam Yaakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17 Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas Diturunkan dari Bapak segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Saya berikan judulnya hari ini sharing saya adalah Tuhan tidak pernah berubah Berapa banyak kita seringkali meragukan kesetiaan Tuhan Berapa banyak kita juga sering menuduh kalau kita mengalami yang buruk Tidak sedikit daripada orang-orang yang saya dengar selalu berkata Tuhan sedang mencobai saya Tuhan sedang menguji saya Kekasih Tuhan ayat ini menegaskan kepada kita bahwa setiap pemberian yang baik Anugerah yang sempurna itu selalu disediakan oleh Bapak bagi kita Mana mungkin Tuhan yang menyelamatkan hidup kita Memberikan anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya Lalu Tuhan yang menyelamatkan kita merancang yang buruk untuk kehidupan kita Jadi tidak ada satu pun rencana Bapak untuk kita adalah buruk Setelah kita diselamatkan setelah kita menjadi milik kepunyaannya Kita masuk pada rencananya yang baik Alkitab mengatakan dengan sangat tegas dalam Yiremiah 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Ingat Tuhan punya rancangan untuk kita Apa itu? Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Wow Tuhan memilih kita lalu Tuhan merancang kita dengan damai dan bukan kecelakaan Bahkan dikatakan yang saya paling suka disini Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan Jadi mari sama-sama dalam hidup ini kita tidak menaruh curiga kepada Tuhan Ingat Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya Bahkan rancangannya pun Dia pernah berkata bahwa sebelum kamu ada di muka bumi Aku sudah menciptakanmu, aku sudah merancangmu sejak dari kandungan ibumu Bahkan dikatakan aku sudah memilihmu Jadi kekasih Tuhan kalau hari ini kau menjadi anak-anaknya Ingatlah apa yang Tuhan rancangan bagi kita adalah baik dan rancangannya tidak pernah berubah Karena dia tidak pernah berubah Dan sebagai penutup saya akan sampaikan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b Yesus Kristus menegaskan aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Percaya katakan amin Itu sebabnya hari ini patutlah kita untuk berbangga sebagai anak-anak Tuhan Kita patut mengucap syukur Inilah bagian yang harus kita berikan terus kepada Bapak di sorga Ucapan syukur Ucapan syukur Sebab rancangan Tuhan, rencana Tuhan Tidak pernah berubah seperti pribadinya Yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya Apapun keadaan saudara hari ini Tetaplah mengucap syukur Amin Satu hal yang harus kita letakkan dalam hati kita Bahwa Tuhan tidak pernah berubah Rancangannya yang baik Rencananya yang baik Pilihannya atas hidup kita Juga tidak akan berubah Alami terus kebaikan Tuhan Di masa-masa ini Doa saya Semua kekasih Tuhan Selalu mengucap syukur Untuk apapun keadaan yang sedang dialami Tuhan memberkati Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Buat firmanmu Kami boleh mengerti Bahwa engkau tidak pernah berubah Sejak dari awal Engkau memilih kami Bahkan tidak ada satupun Rancangan dan rencanamu Untuk kami buruk Tetapi semua rancangan untuk kami Damai sejahtera Untuk menikmati hari depan yang penuh harapan Hamba berdoa buat setiap kekasih Tuhan Di akhir pekan ini Apapun pergumulan yang mereka hadapi Tuhan ikut campur tangan Tuhan campur tangan dalam pergumulan Kesehatan mereka Tuhan campur tangan dalam rumah tangga Daripada anak-anakmu Tuhan juga campur tangan Untuk studi daripada anak-anakmu Bahkan pekerjaan Semuanya diberkati oleh Tuhan Kekasih Tuhan sekarang Angkatlah tanganmu Ucapkanlah syukur Katakanlah Tuhan baik Tuhan tidak pernah berubah Kasihnya kepada aku tidak pernah berubah Mari katakan itu sekali lagi Dan sekarang terimalah berkat Yang telah Bapak curahkan Sejak daripada Abraham, Isaac sampai Israel Mengalir dalam seluruh kehidupanmu Hari ini bahkan sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Yang percaya diberkati Tuhan katakan Amen Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya